Seperti yang sudah dibahas di segmen sebelumnya, berbagi itu bukan mutlak hanya dalam bentuk uang. Berbagi itu juga bisa dalam bentuk ide, waktu, tenaga, dan darah. Beberapa minggu yang lalu, Yang On Top Campus Ambassador mengadakan donor darah bersama dengan PMI yang bertemakan Love Donation. Mengambil momentum Valentine, yang biasanya Valentine hanya untuk orang-orang yang kita kasihi. Yang On Top Campus Ambassador mengajak Yoros untuk mendonorkan darahnya, berbagi kasih untuk orang-orang di luar sana yang sedang berjuang untuk tetap bisa hidup. Mereka yang membutuhkan darah kita. Ketika bertemu dengan mereka yang mendonorkan darahnya di acara ini, saya menyadari satu hal. Mereka yang mau dan mampu untuk berbagi apapun bentuknya, ide, waktu, tenaga, dan darah, pada dasarnya adalah orang-orang yang humble, rendah hati, dan menghargai orang lain. Di dalam pengembangan bisnis, apakah kita kerja sebagai pekerja, maupun kita sebagai bisnesmen, kita harus humble, atau kita harus respect ke orang. Dan saya percaya, saya benar-benar percaya, Anda adalah salah satu teman saya yang seorang pengusaha sukses, ganteng, kan? Pengusaha sukses, ganteng. Dan Anda adalah salah satu teman saya yang benar-benar sejak kita kenal itu, Anda sangat, apa ya, humble, sopan, dan itu gak ngeliat, gak pandang bulu. Di dalam teman kita, itu yang gue lihat. Itu yang gue lihat, itu yang gue lihat. Emang bagi seorang pajar ini, apa, being humble, atau respect semua orang, di dalam kepemimpinan perusahaan, ya, yang lu kelola 16 tahun itu, itu seberapa penting sih? Ya jelas penting, kalau mungkin kembali ke masing-masing ya. Nah ini larinya lebih kepada pribadi, yang gue mungkin didikan di keluarga, sesama, teman, dan pribadi, dari sini kita ke rekan, kerjaan, dan sebetulnya, ya. Tapi sadar dong, I mean you have to be, acknowledge yourself, bahwa, ya memang pembawaan diri lu ke orang-orang sekitar itu memang seperti ini, gitu. Oke, nah di dalam pengembangan bisnes, di dalam, apa ya, network, networking, apa, membuka network. Ini dari humble dan respect orang ini, seberapa penting? Hmm, ya jelas penting. Karena kalau gue pribadi, karena di bidang jasa ya, kita bicara adanya yang...